Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari saat ini mencatat sedikitnya terdapat 2.485 orang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Pencoretan ribuan nama dilakukan saat tahapan pencocokan dan penelitian data daftar pemilih. Ribuan nama yang masuk TMS tersebut memiliki data ganda. Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 Pendata, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Dari hasil daftar pemilih sementara, KPU menemukan sedikitnya terdapat 2.485 orang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Abri mengatakan daftar pemilih di Kabupaten Batanghari diperkirakan mencapai 226.262 orang. Akan tetapi setelah dilakukan coklit, KPU telah menetapkan daftar pemilih sementara yang masuk dalam pemilih yang memenuhi syarat hanya 223.777 orang saja. Kemarin sudah kita tetapkan pleno di tingkat Kabupaten Kota hingga tanggal 5, jumlah DPS yang sudah kita tetapkan itu berjumlah 223.777. Nah kemudian DP4 yang diturunkan oleh KPU RI itu berjumlah 226.262. Nah setelah kita kurang dari yang kita coklit kemarin, itu berjumlah 2.485 yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah dari penyebab ini, ini ada yang dibawa umur, ketika dicoklit oleh Bantarli, kemudian ada TNI, Polri, kemudian ada yang meninggal, ada yang pindah dunia sili, kemudian ada yang ganda. Sementara itu, ribuan pemilih yang masuk kategori TMS tersebut rata-rata dikarenakan memiliki data ganda, serta adanya pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar. Dalam tahap daftar pemilih sementara menuju daftar pemilih tetap, KPU akan terus berupaya melakukan penjaringan data warga yang belum terdaftar atau belum masuk dalam pendataan. Dari DPS sebanyak 223.777 KPU batang hari, memprediksi bakal mengalami penambahan jumlah pemilih. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan.